Halo BD Girls Seorang ibu yang sedang membeluk foto anaknya tampak sangat terpukul dengan kematian sang buah hati. Hati sang ibu semakin teriris setelah mengetahui ada banyak kejanggalan dibalik rasa kehilangan mendalam yang ia alami. Bribka Arvan Saragi disebut meninggal akibat bunuh diri setelah melakukan pengkenapan uang wajib pajak. Lantas apakah benar seperti itu? Atau justru ada hal lain? Mari kita bongkar. Kronologi Kasus Penggelapan Uang Wajib Pajak dan Kematian Bribka Arvan Saragi 6 Februari 2023 lalu, Bribka Arvan Saragi yang merupakan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Samposir dinyatakan meninggal ke dunia akibat meminum racun cyanida. Peristiwa ini terjadi usai dirinya diduga menggelapkan dana pajak kendaraan yang dibayarkan warga. Menurut laporan, Bribka Arvan bersama komplotannya telah menipu sekitar 300 warga yang tengah mengurus pembayaran pajak kendaraan di UPT Samsat Panguruan. Lalu berdasarkan keterangan dari Kapolres Samposir yakni AKBP Yugi Hardiman, kasus ini mulai mencuat dari adanya keluhan wajib pajak. Warga mulai merasa janggal dengan pembayaran pajak kendaraannya. Sementara pihak wajib pajak merasa heran lantaran uang yang telah disetor kepada Bribka Arvan tidak terdata. Bahkan ditemukan adanya tunggakan hingga 6,2 juta rupiah pada tahun 2022. AKBP Yugi Hardiman mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan divisi propam dan satuan reskrip Polras Samosir, Bribka Arvan didapati melakukan tindak penggelapan pajak bersama rekannya yang bernama Acom. Selain itu terdapat pula beberapa orang lainnya yang diduga terlibat, yakni berinisial EP, RB, JM, dan BS. Tawar keempat orang ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut AKBP Yugi, aksi penggelapan uang wajib pajak ini dilakukan melalui modus di mana para pelaku berpura-pura hendak membantu korbannya dalam membayar pajak. Para korban dibintang mengisi data di mana dokumen yang diserahkan ternyata palsu. Aksi penggelapan ini diketahui telah dilakukan sejak tahun 2018. Perihal kematian Bribka Arvan Saragi, AKBP Yugi mengklaim bahwa anak buahnya ini meninggal dunia karena meminum racun Sianida. Pernyataan ini selaras dengan Kepala Satuan Reskrim Polresa Mosir, AKB Natar Sibarani yang turut mengklaim bahwa pihaknya menemukan resi pengiriman racun Sianida. Berdasarkan resi pengiriman, racun Sianida ini disebut dipesan oleh Bribka Arvan dengan menggunakan telpon genggam. Berbeda dengan keterangan kepolisian Pihak keluarga Bribka Arvan Saragi justru menduga kematian personil Polresa Mosir ini merupakan tindak pembunuhan. Beridolin Siahan yang merupakan kuasa hukum keluarga Bribka Arvan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kejanggalan terkait kasus meninggalnya Bribka Arvan. Kecerigaan ini diantaranya mengenai pemesanan racun Sianida melalui telpon genggam almarhum yang disebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2023 lalu. Padahal di saat yang sama, telpon genggam milik Bribka Arvan disita oleh Kapolresa Mosir. Paket berisi racun Sianida ini tiba 7 hari setelah pemesanan, yakni 30 Januari 2023. Alih-alih diantarkan langsung ke alamat pribadi, pemesanan paket racun Sianida justru tiba di UPT Samsat Pangururan sekitar pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Padahal sudah dipastikan, kalau kantor pelayanan publik telah tutup pada pukul tersebut dan tidak ada lagi petugas yang berada di lokasi. Lalu siapa yang menerima paket berisi racun Sianida ini? Kejanggalan lainnya terdapat dalam keterangan pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian 14 Maret 2023 lalu. Saat itu Kapolresa Mosir mengatakan kalau racun Sianida tidak diketahui dari mana asalnya. Namun setelah pihak keluarga mendesak polisi untuk membuktikan, bahwa racun Sianida ini milik Bribka Arvan dengan mengirim bukti pesanan online. 20 Maret 2023, pernyataan terbaru muncul kalau racun tersebut dibeli dari Bogor melalui telpon genggam Almarhum. Kecerigaan keluarga Bribka Arvan semakin kuat setelah mendapati sejumlah luka tidak wajar. Terdapat bekas luka memar yang belum jelas penyebabnya di jasad Almarhum. Kejanggalan ini berlanjut setelah istri Bribka Arvan membeberkan ancaman yang diterimanya beberapa saat sebelum ditemukan tewas. Bribka Arvan seragim mengungkau pengancaman dari Kapolresa Mosir kepada sang istri yakni Jenny Simorangkir. Bribka Arvan mengaku dipanggil oleh AKBP Yogi Hartiman yang mencoba sebagai Kapolresa Mosir. Bribka Arvan menyebut bahwa saat itu AKBP Yogi mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengan Jendral Bintang 1 maupun Jendral Bintang 2. Yang bahkan menatang dirinya untuk berani menghadapi perwira berbintang 1 dan 2. AKBP Yogi mengaku kalau dirinya hanya takut dengan Jendral Bintang 3, bukan hanya menantang. AKBP Yogi juga disebut akan membuat keluarga Bribka Arvan sengsara. Ancaman ini pun dikatakan berulang kali dan benar saja ancaman inilah yang sedang dirasakan oleh Jenny Simorangkir dan kedua anaknya. Hingga saat ini, Jenny Simorangkir dan keluarga almarhum rasa janggal jika sang suami tewas bunuh diri karena meminum racun sianida. Pasalnya, Bribka Arvan telah membayar kerugian pajak yang dikelapkan dengan menjual rumah miliknya di Kabupaten Samosir. Jadi tidak ada alasan bagi Bribka Arvan untuk bunuh diri. Ada pun besaran kerugian yang telah ia bayarkan berkisar 650-700 juta rupiah. Nama AKBP Yogi Hardiman yang saat ini sedang menjabat sebagai Kapolres Samosir, sedang menjadi serotan setelah kematian anggotanya. Sebelum kasus ini mencuat, sosoknya tidak banyak dikatakan publik. Lalu siapa sebenarnya AKBP Yogi? AKBP Yogi merupakan alumni Akademi Kepulisian tahun 2003 dan pernah bertugas di Pongres Kota Bengkulu. Saat ini masih berstatus penuwira muda dan menjabat sebagai Kepala Sentral Pelayanan. Jabatan lain yang pernah diempatnya yakni Kepala Satuan Reskrim Polres Berau, Kalimantan Timur. AKBP Yogi juga pernah menjabat sebagai posisi yang sama di Polres Kutai Timur. Sebelum ditugaskan oleh Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo untuk memimpin Polres Samosir, AKBP Yogi sempat bertugas di Mabes Polri. Di kantor Mabes, ia ditugaskan sebagai Kepala Unik 4 Subdit 5 Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barres Krim Polri. AKBP Yogi menjabat sebagai Kapolres Samosir sejak awal Januari 2023 lalu. Baru 2 bulan menjabat, kini dirinya diperhadapkan dengan kasus besarnya yang seketika menjadi sorotan. Berbagai dugaan demi dugaan terus bermunculan. Salah satunya mengenai sosok AKBP Yogi Hardiman yang diduga menjadi dalang dari kasus ini. Kalau menurut kamu bagaimana Bedi Gers? Apakah kematian Beripka Arvan Saragi murni karena bunuh diri setelah berbuat dosa? Atau justru ada biar lain yang sengaja menghilangkan nyawa? Terima kasih telah menonton!